PENYIDIK UNIT RESKRIM POLSE KOTA RAJA POLRESTA KUPANG KOTA PENYIDIK UNIT RESKRIM POLSE KOTA RAJA POLRESTA KUPANG KOTA PENYIDIK UNIT RESKRIM POLSE KOTA RAJA POLRESTA KUPANG KOTA resmi menyerahkan tersangka M alias E yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan kekejaksaan negeri kota Kupang dan diterima oleh jaksa penuntut umum. Kapolresta Kupang Kota Kombespol Aldinan R.J. Hamanurung dalam keterangannya mengatakan korban PT Indomarco Prisma Tama, Indomaret Kupang telah mengalami kerugian uang sejumlah Rp80.061.725 yang telah dipakai tersangka untuk kepentingan atau kebutuhan pribadinya. Aldinan menuturkan peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2024 malam saat asalaku area manajer menyampaikan terjadi kekurangan setor uang dari toko Indomaret Kuanino kepada pihak finance Indomaret sebesar Rp11.500.000 Esok paginya, A menghubungi korban untuk mengecek dana khas di toko Indomaret Kuanino sehingga beberapa jam kemudian korban mendatangi toko untuk melakukan pengecekan langsung. Sesampainya, korban memanggil YML untuk melakukan sobrankas pengecekan uang kas-berankas dan uang sales pada berankas tersebut namun tak bisa karena hanya tersangka yang dapat melakukannya. Setelah itu tersangka, korban, YML, dan A mengecek uang cash dan uang sales pada berankas dan ditemukan kekurangan uang sebesar Rp80.061.725. Ketika ditanyai terkait kekurangan uang, tersangka berdalih telah menyetorkannya kepada pihak finance. Namun, karena tak dapat menunjukkan bukti struk bukti setoran uang sales ke pihak finance, tersangka pun akhirnya mengakui aksi penggelapannya. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dikenakan pasal 374 subsidir pasal 372 KUHP dana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!